Halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri Jadi di video kali ini, mari kita lanjutin plot story Genshin Impact Yaitu kita akan bertemu kembali Cerita dimulai dimana kita bertemu dengan Ganyu dan Lan di dekat Katrin Yang dimana mereka sedang membicarakan sebuah kelompok dari Tristle Holder Yang sedang membuat rencana yang bersangkutan dengan Abyss Mage Kebetulan Ganyu tahu informasi yang lebih dalam Dia memberitahu kita lokasinya yang ada di sebuah gua tersembunyi di dekat MT Aochang Singkat cerita, setelah kita memasuki domain tersebut Kita menemui hal yang tidak terduga Yaitu ada sebuah patung The Seven yang terbalik memegang elemental Abyss Dan ada seseorang yang sudah meninggal di depannya Tetapi ketika ingin menyelidiki lebih dalam Gempa tiba-tiba datang yang memaksa kita untuk keluar dari tempat tersebut Dan melaporkan penemuan ini kepada Ganyu Tetapi sebelum kita ingin keluar, kita bertemu dengan Abyss Herald Yang terpaksa kita harus melawannya terlebih dahulu Dan singkat cerita, kita berhasil melawannya Dan setelahnya Abyss Herald pun sepertinya tahu dengan identitas kita Dan setelahnya kita pergi begitu aja Dan ketika kita sudah keluar dari domain Di depan pintu kita bertemu dengan Dinesleaf Yang ternyata dia sedang mencari Abyss juga Karena ada yang tidak beres dengan gerak kerik dari pasukan Abyss Maka dari itu kita menyelidiki bersama dengan Dinesleaf Di sini kita menyelidiki 3 tempat Yang ternyata Dinesleaf itu sudah mengetahui maksud terselubung di balik perkumpulan Abyss ini Jadi kumpulan Abyss ini sedang mencari core pertama yang dibuat untuk Ruingard Yang dulu Ruingard ini sendiri bernama Phil Tiller Karena kita sudah tahu rencana kumpulan Abyss Jadi di sini kita ingin mencari tahu tentang patung The Seven yang terbalik di dalam domain tersebut Yang tujuannya pergi ke Katredal dan bertemu dengan Barbara Dan kita menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kehilangan patung The Seven Yang ternyata memang benar Dahulu Mondstadt pernah kehilangan patung The Sevennya Cuman kejadian ini cukup lama Dan setelahnya Barbara memberikan sebuah informasi Kalau misalnya di Storm Terror Pernah ada luncuran api setiap kali ada seseorang yang mendekati Storm Terror Dan gak lama setelahnya Rosaria datang dan menyampaikan sebuah informasi Kalau di Wild Voldem ada sekelompok Abyss yang sepertinya merencanakan sesuatu Maka dari itu kita bergegas untuk pergi ke tempat Wild Voldem Yang ternyata benar kita bertemu dengan Boreas dan Razor yang sedang dihadang oleh Abyss Herald Yang tujuannya sama seperti Dovalin ingin meracuni pikirannya Boreas dan bergabung ke pasukan Abyss Order Tetapi untuk rencana tersebut digagalkan oleh kita Setelah kita berhasil membantu Boreas dan Razor untuk mengusir Abyss Herald Di sini kita mendapatkan sebuah informasi tentang Ruingard atau Field Tiller Yang ternyata dulu Field Tiller ini pernah sekali melawan Boreas Yang pada akhirnya Field Tiller ini tuh pergi dan kabur Yang entah kemana Setelah kita mendapatkan informasi tersebut Kita kayak bertemu dengan Dainsleap untuk memecahkan sebuah teka-teki yang ada Dan pada akhirnya kita berhasil menyatukan sebuah informasi semua yang kita dapatkan Lalu kita pergi ke Storm Peller untuk mencari keberadaan mesin pertama Ruingard Yaitu Field Tiller Yang langsung ketemu keberadaan mesin tersebut Dan gak lama setelahnya Dainsleap mengeluarkan core dari Ruingard tersebut Yang ternyata barang inilah yang kelompok Abyss cari-cari Jadi Dainsleap langsung mengamankan core tersebut Agar tidak jatuh ke tangan yang salah Dan setelahnya kita langsung bergegas untuk menemui Abyss Herald di domain yang pernah kita temui di awal tadi Dan setelah kita masuk ke domain tersebut Kita langsung bertemu dengan Abyss Herald Yang langsung bertarung melawannya Dan di tengah pertarungan Hal yang tidak terduga itu pun datang Yaitu Sudara kita berada di hadapan kita Dan setelahnya kita berada di hadapan kita Quest Arkon pun selesai sampai disini Jadi mari kita memasuki bebak penjelasan atau informasi apa yang kita dapatkan dari Quest Arkon ini Yang pertama dulu pada zaman lampau ada kerajaan yang tidak memiliki Tuhan bernama Kendria Yang pada zaman tersebut kota ini adalah kota yang paling canggih Tapi karena hukum di dunia yang tidak bisa dijelaskan hukumnya itu apa Akhirnya kerajaan besar tanpa dewa pun dihancurkan Yaitu Kendria Kedua Kendria dihancurkan pada lima stone yang lalu Dan monster-monster seperti Abyss, Hillecher, dan Ruingard Itu adalah salah satu atau adalah penduduk dari Kendria itu sendiri Ketiga kita sebagai MC tahu kalau dulu ada kerajaan bernama Kendria Jadi ingatan pertama kita sebagai MC adalah kita yang dibangunkan oleh saudara kita Yang berada di dalam meteoroid Dan melihat kejadian hancurnya Kendria Dan kita bergegas untuk pergi dari kerajaan tersebut Tetapi sewaktu kita ingin pergi, kita malah dihadang oleh dewa yang tidak dikenal Karena dalam kondisi ini, ini tuh kita sebagai MC tuh masih kayak tertidur gitu Jadi saudara kita tuh lebih tahu tefat dibandingkan kita Yang keempat yaitu Ruingard sendiri adalah dulunya adalah mesin untuk membantu orang-orang di Kendria Tapi karena bangsa Kendria ini sudah hancur Mesin-mesin ini pun berjalan tanpa arah dan tanpa tuan mereka Oleh karena itu, kita bisa menemukan banyak sekali Ruingard yang terbengkalai di setiap negara Ditambah lagi, Ruingard ini sendiri dulunya itu bernama Phil Tiller Atau kodename Phil Tiller gitu Dan Ruingard ini aslinya hanya ada satu Yaitu yang berada di Strom Terror Sisanya itu adalah replika dari Ruingard yang asli Yang kelima, rencana Abyseral dalam misi ini adalah untuk mencari core pertama yang berada di Ruingard Nah, setelahnya jika bertemu dengan core tersebut Maka core Ruin ini akan dijadikan atau digabungkan dengan patung The Seven yang terbalik di domain tersebut Yang pada akhirnya ini disatukan oleh dewa-dewa yang terdahulu Yang pada akhirnya nanti akan terciptalah dewa baru gitu Lalu yang terakhir yaitu ke-6 Saudara kita adalah pangeran dari kelompok Ebisorder Dan Dinesleep sendiri adalah penduduk dari Kendria itu Dia adalah Tualix Ward yang tugasnya untuk menjaga dinasti terakhir di Kendria Dan dia gagal dalam hal ini Oleh karena itu, dia tuh dikutuk yang memiliki tubuh abadi gitu Jadi dia gak bakal bisa mati Ya, kurang lebih itu adalah plot story dari Kita Akan Pertemu Kembali Kurang lebih mohon maaf Jika ada request story bisa kalian sampaikan di kolom komentar disini Gue Pebri pamit undur diri See you in another video guys Bye-bye